Bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara, itu ya pendapat saudara ahli. Saya akan membacakan putusan Pilpres pertama kali tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salaudin Wahid dan pertimbangan yang bersifat kualitatif halaman 53 dan 54 dari putusan MK. Nah, menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E Ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Cek 1, 2, 3, cek, 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 cek. ... oleh Pasal 22E Ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat 1 dan 5. Sudah bisa ditangkap, Pak. Ya. Dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi. Jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada. Nah apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah, saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusri itu kontroversial. Dan bahkan Prof. Yusri juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan. Tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului. Dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha. Saudara yang Anda saksikan ini adalah sindang sengketa perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang hari ini terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Tim hukum Prabowo Gibran menyiapkan ada 14 orang yang terdiri dari 6 ahli dan juga 8 orang saksi. Saudara kami menyiarkan secara langsung Breaking News Kompas TV dari gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama saya Adi Stilarasati. Saudara hari ini Mahkamah Konstitusi menjalani sidang atau menggadakan sidang sengketa perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Dan tim hukum Prabowo sendiri sudah menyiapkan ada 14 orang yang terdiri dari 6 orang ahli dan juga 8 orang saksi. Dan kita masih akan terus mengikuti bagaimana keterangan-keterangan ahli dalam hal ini adalah dari pihak terkait yakni dari Prabowo Gibran yang sudah dihadirkan. Setidaknya ada 6 orang ahli saudara yang dihadirkan dalam sidang sengketa perselisian hasil pemilu 2024. Untuk ahli sendiri saudara kita lihat bersama ada sejumlah nama diantaranya ada Desmi Hardy kemudian ada juga dokter Andi Muhammad Asrun kemudian juga ada Abdul Khair Ramadan kemudian juga ada Amir Ilmar. Ada juga Margarito Kamis dan juga ada dokter Edward Komar Sharif dan juga ada dokter Halilul Khairi. Sementara untuk saksi yang memang sudah disiapkan dari pihak terkait dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Ada Ahmad Doli Kurnia kemudian juga ada Suprianto kemudian juga ada Gani Muhammad Andi Batara Lifu kemudian ada Aceh Hasan Shazili ada Abdul Wahid kemudian juga ada nama Hasan Nasbi dan juga ada Muhammad Kodari. Tadi sebelum kita melihat bagaimana ahli dan juga saksi disumpah sebelum mendengarkan keterangan ada sejumlah keterangan yang kemudian dari kubu 01 dalam hal ini adalah tim kuasa hukum Anies Muhaimin yang menyatakan keberatan dengan sejumlah saksi dan juga ahli. Namun kita lihat sejenak dulu bagaimana jalannya sidang sengketa hasil pemilihan umum Republik Indonesia ini kita akan saksikan bersama keterangan dari ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran berikut ini kepada Anda. Tidak memasukkan provoce. Pemilu keadaan, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilihan nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, putusan makamah konstitusi. Saya kutip ini di putusan MK. Yaitu putusan 97 PU 11 2013. Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu keadaan itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah oleh kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu. Biarkan dibentuk oleh penduduk khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar maruahkan negarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya. Misalnya ada putusan pemilu keadaan ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja. Dari lahirnya rahim ide pemilu keadaan itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan impifikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba sumbanya dirubah di bulan secara total. Mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan. Ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakuwi sebagai cawapres. Bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendami Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab. Seolah-olah dibiarkan berisanya. Sekali lagi penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau ada keberatan, ada keberatan dengan Mahkamah Konstitusi. Bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Reply ya. Bahwa memang ada persoalan-persoalan yang dalam pemilu keadaan. Saya berikan contoh ekstrim Pak Reply, Pak Bambang ya. Terkait dengan pemilu keadaan Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat cinta, pembunuhan cinta segitiga dihukum tujuh tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah di Irban Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robi namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Tapi oleh mahkamah, digali kebenarannya itu. Karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Didapatkan keterangan ahli bahwa betul-betulah sinonima persamaan antara orang yang bernama Liron Mahmud dan orang yang bernama Romi. Itu kondisi ekstrim Pak. Diulang. Tapi ini Pak Gebrani bukan harap pidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari mahkamah konstitusi dan makamah. Dan itu biasa. Kalau seorang merasa. Itu sudah, tidak usah diulang-ulang. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi, jawab dulu. Yang mana Pak? Dari penanyaan dua pihak terkait. Oh, pihak terkait. Yang pertama Pak, OC kan sudah dijawab. Ya. Yang pertanyaan Pak Niko, satunya. Oh ya. Soalnya pertanyaan kedua tentang beda pemilu keadaan dengan pemilu nasional. Kira-kira gitu Pak ya. Pertanyaan saya. Singkat-singkat bisa diulang Pak. Pertanyaan saya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian dapat dibenarkan? Saya kira sesuai dengan undang-undang nomor 7 dan 12, persisian di mahkamah konstitusi adalah persisian hasil pelanggaran suara. Tapi bukan sekedar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan? Di mana terjadi pengurangannya? Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis. Tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator. Ini ajas betul. Itu suara keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedotan rakyat. Ini refleksi kedotan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagai meditakan dalam janruso. Tidak bisa diterapkan Pak. Dari sejak awalnya rahimnya beda. Mudah-mudahan terjawab Pak. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada, bisa diterapkan dalam pilpres kira-kira gitu ya. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi. Ya sejarah asal-masal beda. Implikasinya adalah mengerti. Kalau saya disuruh ulang secara langsung. Kenapa disuruh ulang langsung? Menggugurkan. Pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya hanya Prabowo bertanding. Dicari ganti. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Saya sudah meneliti persoalan ini. Dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi tidak bisa Pak. Kemudian terjadi perkembangan. Ya perkembangan tentang apakah perkara itu dapat dari pilgan. Saya lihat sekali lagi Pak. Ya sekali lagi. Sejatinya mahkamah ini. Mahkamah ya. Dilihat dari putusan-putusan. Dan punya sejarah perdebatan putusan MK. Mahkamah ini ingin menyampingkan kok. Mengeluarkan pemilisan sengketa pemilu. Keluar dari MK. Agar MK konsisten. Mengadili hanya perkara. Perkara perundangan. Itu Pak. Jadi tidak selama hanya bisa perkembangan kemudian ingin diterapkan. Itu tahun berapa. Kembali pada Mas Bambang. Bahwa putusan 2019 Pak. Itu jelas menggeras bawahi. Bahwa sengketa proses di bawah itu. Di MK nya. Saya kira itu jelas Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Yang kuat non tadi. Ya kuat non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan. Seandainya tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya. Nah itu soal nanti Pak. Itu soal politik hukum. Enggak bisa dibahas sekarang. Perlu berapa-apa WDPR yang baru ini. Dengan pemerintah. Dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya yang pertanyaan Pak Rebli. Jawab. Nah ini tadi dikutip putusan sengketa PIRPS 24 ya. Kita pakai yang terakhir Pak. 2019. Kembali 2019. Itu yang paling anjar. Paling baru. Silahkan Bapak baca seratus iti. Ya. Putusan 2019. Itu jawaban saya Pak. Bisa dikutipkan gak 2019. Sebagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli. Gimana? Putusan 2019 itu bisa dikutipkan gak? Bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja. Ijin yang mulia sebaiknya pertanyaan-pertanyaan dikutir dialogis. Melalui Hakim ya Pak Rebli. Melalui Hakim ya. Ya itu baca amalnya saja Pak. Gampang itu ya. Ada baca amalnya setelah pulang dari sidang. Pak Asron ada penegasan bahwa di putusan 2019 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa mahkamah konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan-penghitungan suara saja tidak berkaitan dengan TSM lah. Contoh realnya itu. Ada tidak pada bagian itu? Ada ya Pak. Ada ya. Ini sekutip nih. Sekutip. Bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU pres 17 rumah 2019 menyatakan antara lain. Putusan tersebut menegaskan mahkamah konstitusi hanya memeriksa prosedisian suara di pemerintah presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa pres pemilu ditangani oleh Bawaslu. Kalau Anda lihat, tracking sendiri bisa dapat. Itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya catatan itu belum menjawab yang mulia ya. Sebagai catatan. Untuk langkah penjawaban Anda percaya sendiri. Itu kita tidak bisa paksa juga. Ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai. Sudah cukup ya? Yang jawab pertanyaan kedua Pak Rebi juga sudah ya? Saya kira sudah ya. Sudah. Sudah komplit. Sudah komplit ya? Ya Pak. Dari. Dari hakim? Oh iya dari hakim. Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan perasuran KPI yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK. Putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90. Kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 151. Jadi tidak salah tindakan KPI menerapkan langsung perutusan Mahkamah Konstitusi tahun 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar, KPI melaksanakan itu berdasarkan pusat MK. Di kesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Harip. Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya enggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya ingin tidak bertanya, tapi ingin mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun. Di dalam halaman lima, makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini. Pertanyaan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik, Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Amaru Harar, kan? Baca, Yang Mulia. Kebetulan itu diundip. Ya, saya ikut waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Asrun bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Itu tidak masalah. Ya, karena guru besar itu berpendapat, salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru, kan? Begitu, kan? Jadi tidak masalah sebetulnya. Tapi terus begini, Pak Asrun menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90, itu betul, sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Asrun menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03 Putu Arte mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009, itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102. Karena 102, begitu diputus Mahkamah, langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear. Karena kita berhukum, harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Pak Pak. Kita sama-sama guru besar tidak boleh saling mendaurui kayak bis kota ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Arsul cukup? Cukup ya mulai.